Intro Kalangan pengelola sekolah swasta menuding dinas pendidikan pemuda dan olahraga Bali telah gagal menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru PPDB untuk SMA dan SMK negeri. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Gubernur Pergub Bali No. 40 Tahun 2017 yang bertujuan mengatasi amburadulnya PPDB kali ini. Pergub No. 40 Tahun 2017 ini juga dikritik dan ditentang Kepala Sekolah Swasta di Denpasar. Pergub ini mengatur pelaksanaan PPDB gelombang kedua. Hal ini dikhawatirkan tersedotnya calon siswa baru yang telah diterima di sekolah swasta. Selain itu, Pergub ini dinilai terlalu terburu-buru karena masih banyak SMA dan SMK swasta di Denpasar yang masih kekurangan siswa. Kepala SMK TP 45 Denpasar Wayan Dastre mengungkapkan Pergub PPDB sangat terburu-buru dan merugikan sekolah swasta. Dastre mencontohkan di SMK TP 45 tercatat baru menerima calon siswa untuk satu kelas dari tiga kelas yang ditargetkan. Nah, kenapa sampai lalu muncul tiba-tiba Pergub seperti ini? Itu kami di swasta, terutama sekali yang merasa dirugikan, yang merasa dirugikan, mestinya itu dikaji dulu, jangan buru-buru seperti itu. Ya, paling tidak setelah tanggal 10, itu mulai mos, benar-benar ada siswa yang tercecer. Kan seperti itu. Kalau lalu itu dilakukan, hanya desakan sekelompok orang, ini yang kami sesalkan, begitu. Kenapa sampai tidak diadakan keajian ulang? Karena faktanya di lapangan, kami juga komunikasi dengan teman-teman yang ada di swasta, seterusnya, tidak hanya di Denpasar, termasuk juga di seluruh Bali, begitu. Ternyata di swasta itu masih banyak tempat yang mampu untuk menampung anak-anak yang tidak tertampung di negeri. Wayandastra menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya memikirkan sekolah negeri, sebab peran sekolah swasta juga sangat penting dalam ikut mencerdaskan bangsa.